Dan tadi sudah ada gambarannya, nah ini kan pointernya tadi ditulis disini oleh Mas Mami adalah 10 ribu. Ini kan berarti batas dimana bisa dibelikan bentuknya adalah produk reksadana. Ini sudah sesuai dengan survei yang dilakukan bahwa akan ada spending atau mungkin pengeluaran atau recehan sebesar 10 ribu rupiah per hari sehingga bisa didisiplinkan bagi kita si investor ini untuk terus rutin nih. Nah tadi, kita sudah melakukan survei, kita coba tanya beberapa e-wallet yang ada di Indonesia. Kita tanya berapa kali sih volume transaksi per orang dengan menggunakan e-wallet tersebut. Rata-rata dari mereka adalah sekitar 5 sampai dengan 8 kali per hari. Jadi kalau tadi dengan mekanisme pembulatan 5 ribu, taruhlah angka tengahnya adalah 2.500. Kami optimis, sebetulnya setiap orang di Indonesia, milenial di Indonesia, setiap harinya terakumulasi 10 ribu. Ini dengan kebiasaan mereka, tanpa mengubah lifestyle mereka. Karena kita punya konsep jangan sampai mengubah lifestyle mereka. Ketika 10 ribu itu terjadi, berarti kan sebulan taruhlah 30 hari jadi 3,6 juta. Oke, ini bisa kita gambarkan begitu ya, contohnya misalnya seharis. 300 ribu. Oke, 300 ribu ini sebulan asumsinya ya? Asumsi sebulan. Ya. Berarti dikali, kalau 12 berarti 3,6 juta. 6 juta. Kita lihat kemarin dikalkulasi dengan kalkulator investasi, Kalau kita melihat, kalau misalnya nih, milenial ini memulai kebiasaan ini 5 tahun yang lalu, secara rutin setiap harinya mereka berinvestasi cukup dengan 10 ribu, efeknya sebesar apa sih? Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih telah menonton!